I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you, I want you to know me Setelah menetapkan adik kandung Anissa, Kiki Hasibuan sebagai tersangka Kiki merupakan komisaris merangkap direktur keuangan di First Travel Penetapan tersangka oleh polisi berdasarkan dua bukti kuat Di antaranya, Kiki dianggap mengetahui aliran dana dari calon jemaah yang digelapkan Sebelumnya kuasa hukum PT First Travel, Egy Sujana menyatakan mengundurkan diri Setelah kuasa hukum, Megi menelai kliennya tidak terbuka dan tidak memberikan informasi-informasi penting Terkait total aliran dana yang diperoleh First Travel dari calon jemaah umroh Klien saya tidak jujur juga ini, atau dengan lebih tepatnya kalau tidak jujur menduduk orang ya Tidak mau cerita di mana uangnya, di mana uangnya itu, tidak mau cerita Dikemanakan saja uangnya itu Saya sebagai lawyernya tidak diberitahu bagaimana saya mau membela Sengkaru tata kelola manajemen First Travel terbongkar setelah 13 agennya melayangkan laporan Mereka merasa dirugikan akibat calon jemaahnya tidak kunjung berangkat Meskipun sudah menyetorkan sejumlah uang Peniputan Metro TV Menjadi salah satu korban dari 35 ribu korban kasus penipuan First Travel Sunaria mengumpulkan uang dari usahanya berjualan kerupuk selama dua tahun Ia datang dari Cirebon, Jawa Barat untuk mendapatkan kepastian terkait nasibnya yang batal berangkat ibadah umroh Tujuannya saya itu kan ingin nabung, sudah dua tahun Akhirnya mau berangkatnya 2017, bulan 4 2021, bulan 4 Sudah dapat cover, sudah bikin paspor, sudah suntik, sudah semua Impian menuju tanah suci yang sudah di depan mata, pupus seketika Sunaria datang ke Jakarta dari Cirebon hanya untuk memastikan nasibnya berangkat umroh atau tidak melalui First Travel Sunaria telah memberikan uang sebesar 16 juta rupiah Hasil tabungannya dari berjualan kerupuk di Tegasari, Cirebon, Jawa Barat Wanita berusia 62 tahun ini mendaftar ibadah umroh melalui yayasan pengajian saudaranya Sunaria pun telah direncanakan berangkat umroh pada April lalu Kebetulan di pengajian saya mengadakan umroh, umroh itu dia tadi First Travel Namun mimpi nenek sebelah cucu yang tinggal seorang diri ini harus kandas ketika agen perjalanan First Travel tersangkut kasus penipuan Sebelumnya juga pihak yayasan menjanjikan akan memberangkatkan Sunaria bersama 39 rombongan pengajian lainnya Pada awal Juni lalu dengan syarat menambah pembayaran sebesar 2.500.000 rupiah Penyidik Barat Skrim Polri akhirnya menggelar barang bukti penipuan oleh PT First Travel Kerugen calon jemaah diperkirakan lebih besar dari sebelumnya yakni 849 miliar rupiah Sejumlah barang bukti yang dihadirkan diantaranya ribuan paspor calon jemaah, puluhan buku tabungan, dan airsoft gun Sementara itu sejumlah aset yang telah disita adalah rumah di kawasan Pasar Minggu dan Kilandak Serta kantor di Depok dan TB Simatupang Selain itu butik milik Anissa Hasibuan yang berada di Kemang turut disita Polisi bersama PPATK masih mendalami aset lain yang dimiliki pelaku Tiga tersangka penipuan yakni Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan Dihadirkan pada pers rilis kali ini namun bungkam Menurut penelusuran Mabes Polri ada 58.000 calon jemaah yang dirugikan Akibat tidak diberangkatkan ke Mekah oleh PT First Travel Cukup ya? Oke cukup Sebagaimana saya sampaikan tadi ada paket Paket tambahan charter pesawat dan paket Ramadan Itu kalau kita jumlahkan jumlahnya mencapai 9.547.500.000 rupiah Sehingga total kerugian sementara ini Yang kita dapatkan adalah 848.000.700.000 rupiah Dan pemirsa setelah menetapkan tiga tersangka kasus penipuan Jemaah Umroh PT First Travel Direkturat Bidana Umum Mabes Polri Hari ini menggelar sejumlah barang bukti Jumlah korban penipuan First Travel Ternyata jauh lebih banyak yang kini mencapai lebih dari 58.000 jemaah Informasi selengkapnya akan disampaikan Hamdan Al-Khafi Langsung dari gedung Baris Krim Mabes Polri Jakarta Al-Khafi dari keterangan resmi Baris Krim Mabes Polri Berapa jumlah pasti jemaah yang menjadi korban penipuan First Travel? Baik Anda Ade dan juga Anda Bumisah Metro TV Sejak Kementerian Agama secara resmi mencabut izin resmi Pialanggaraan Haji dan Umroh dari PT First Travel ini Baris Krim Mabes Polri dalam hari ini Direkturat Tindak Bidana Umum Langsung bergerak cepat untuk menangani dan menyediki kasus ini Dengan menangkap suami istri Anissa Hasibuan dan juga Anisur Rahman Dan juga menetapkan berduanya sebagai tersangka Dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka lainnya adalah Ade kandung dari Anissa Hasibuan Anissa Hasibuan sebagai tersangka Lantas Direkturat Tindak Bidana Umum Mabes Polri Hari ini menggelar Menggelar Bukti-gelar Barang bukti yang digelar di gedung Baris Krim Mabes Polri ini Dengan beberapa barang bukti yang diperlihatkan kepada media Dan juga beberapa fakta-fakta yang mengejutkan Yakni selain modus operandi yang digunakan selama ini oleh PT First Travel Dengan modus umroh murah Hanya seharga 14,3 juta rupiah Dan dengan jargon atau tagline yang selalu digembar-gemborkan Yakni umroh murah Dengan harga kaki lima Dengan fasilitas bintang lima Dan juga mengendos sejumlah artis Ternyata promo ini cukup sangat efektif Untuk menarik puluhan ribu jemaah Dari data yang kami terima Ada total sekitar 76,682 jemaah umroh Yang sudah membayarkan uangnya kepada First Travel ini Namun hanya sekitar 14,000 jemaah Yang baru diberangkatkan oleh First Travel Ini artinya ada 58,682 jemaah Yang belum diberangkatkan Namun sudah membayar Artinya ada dana yang cukup besar Yang dimiliki dari pala jemaah ini Yang telah terkumpul di rekening PT First Travel Yang ini mencapai sekitar 839,152,600,000 rupiah First Travel juga memiliki sejumlah provider utang Maksud kami kepada sejumlah provider tiket pesawat Hingga mencapai 80 miliar rupiah Dan juga utang pada sejumlah hotel di Arab Saudi Dan hari ini bukti-bukti atau berang bukti yang digelar Di gedung pada skema Bespori Banyak yang dilihatkan kepada awak media disini Ada sejumlah kunci dari properti rumah Dan juga banyak sekali buku-buku tabungan dari berbagai rekening Adik Ya Alka, dari total 52.682 orang Jemaah yang belum berangkap Berapa jumlah warga yang mengadu ke krisis center hingga saat ini? Ya Alka Ya Pak Misa dapat kami laporkan pula Sejak posko pengaduan atau krisis center dibuka Oleh Baris Kimabes Polri Bekerjasama dengan OJK dan juga Kementerian Agama Di gedung Baris Kimabes Polri ini Sudah ada sekitar 4.043 pengaduan masyarakat langsung Yang masuk ke posko pengaduan kali ini Tercatat hingga hari Senin 21 Agustus kemarin Dan ada sekitar 1.614 email pengaduan Yang diadukan oleh masyarakat dan untuk selanjutnya Baris Kimabes Polri akan terus mengundang Atau memeriksa saksi-saksi lainnya terkait dengan kasus ini Dan juga akan memblokir beberapa rekening Yang disinyalir adalah milik dari PT First Travel ini Untuk mengungkap seberapa jauh dan sebab besar Aset-aset yang masih tersebut yang dimiliki oleh PT First Travel Baik terima kasih Hamdan Alkafi atas laporan Anda Pemirsa Baris Kimabes Polri menggelar konferensi pers Kasus dugaan penipuan First Travel Untuk mengetahui informasi ini Kita akan bergabung dengan Julita Telam Banua Dan juga Juru Kamera Rio Kornilianto Ya langsung saja kita sapa Julita apa saja yang dipaparkan Baris Kimabes dalam konferensi pers tadi Sakti dan pemirsa saat ini Polri melalui direktorat pidana umum